Walaupun misalkan kayak kita suka debate lah sama orang tua kita gitu Misalkan orang tua kita, gak usah orang tua kita, ini orang tua gua gitu ya Yang kayak bener-bener kayak, Jel tolongin deh gitu Tolong, tolong dong di kurusin badannya Tolong dong deh, biar keliatan cantik nanti Apa namanya, biar dapet jodoh kayak gini-gini Haa kan Kita dari Podcastnya dong Ajel, 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 aku capek tau beneran Iya, 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 iya Ini udah gak usah ulang, udah langsung aja ya Podcastnya dong Podcast, podcast, podcastnya dong Podcastnya dong Dang, ding, dong Hii, kembali lagi kepada kita di Senin hari, eh hari Senin ini yang Cerah Cerah, lumayan ya Gak begitu banyak hujan Gak begitu banyak hujan Berarti gak cerah dong Oh iya, benar-benar, belum hujan ya Udah ada mendung-mendung ya Shay Tapi kita di sini gak bakal mendung Betul, karena kita mau ngomongin apa sih hari ini Nah, tema kali ini Jel Kenapa tuh? Geter Oh geter, oke Tema kali ini adalah Ting Beauty 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 is us Beauty is us and us is very very beauty Beauty, beautiful and beauty and the beast Is, yeah And wonderful ya pokoknya Thank you, thank you Sebenarnya apa sih dari beauty ini yang pengen kita omongin, Syav? Mungkin kalau beauty yang mau kita omongin, mungkin beauty standard di jaman-jaman Gen Z itu gimana sih ya? Betul Ya kan? POV ya POV Point of view dari Gen Z Iya Betul Kita sebagai perwakilan terbesar ya Dari Gen Z ini Kita yang paling sangat dominan ya di Gen Z ini Kita yang paling dominan, kita mewakili baris Gen Z Yes, yang paling Gen Z itu kita Yang kita ya paling Gen Z gitu kan Pokoknya kalau ada Gen Z yang lain nggak ya? Gak mungkin, gak mungkin Oh gak mungkin ya? Kita, kita paling Gen Z Iya, 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 iya Betul, 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 betul Nah, yang kita mau bahas sebenarnya gara-gara kemarin gue nonton Youtube, Syav Apa tuh? Nah di Youtubenya itu tuh dia ngomongin soal kalau gak salah judulnya kalau gak salah, padahal liliat Kalau gak salah itu judulnya The Contradiction of Gen Z Beauty Standards Katanya tuh emang Pas gue nonton Youtube itu Disitu ya dia ngejelasin sebenarnya Si Gen Z itu ngeliat standar beauty sekarang tuh seperti apa sih? Kayak gitu-gitu Jujur beauty standards di Gen Z itu Ini macem-macem sih? Iya, tapi gue ngerasanya kayak Di generasi kita tuh lebih open-minded tentang beauty standards ya Mungkin dulu beauty standards nya tuh yang harus putih gitu ya Tinggi Tinggi Rambutnya panjang Kulitnya bersih Cantik Maksudnya cantiknya mungkanya senyumnya bagus Bening gitu ya Bening ya kan Pokoknya bener-bener kayak Apa? Singkatan? Singkatannya apa? Kutilang Kurus tinggi langsing Kenjir Itu dia dari Dia bukan Gen Z gak sih? Iya Kalau kayak gitu Kenapa itu? Kenapa itu? Kenapa itu? Kenapa itu? Kenapa itu? Jadi bener-bener emang Sebenarnya stereotip itu sampai sekarang masih ada yang Yang melihatnya seperti itu ya emang demikian beauty standard nya harus kutilang tadi gitu Betul Betul Tapi dengan zamannya sekarang gitu ya Udah bilangnya ya udah love yourself aja Love your body apapun itu bentuknya Maksudnya emang bentuk para khususnya wanita ya Wanita itu kan lebih banyak lah bentuknya Ada yang atasnya besar bawahnya kecil Bawahnya kecil atasnya besar Iya kan Terus tapi ada yang semuanya kecil Ada yang semuanya besar Besar badannya besar Tangannya kecil Iya kan Jadi maksudnya Orang-orang sekarang itu lebih bisa Apa yang melihat kalau misalkan Gak semua orang kutilang itu cantik ah Gitu loh Gak kutilang juga sebenarnya ya cantik loh Gak cantik apa adanya Bener Gue setuju banget kalau sekarang tuh lebih kayak Open banget dimana lo tuh kayak gak ada Stigma yang kayak harus putih bla 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 Bahkan sekarang tuh mulai ada yang kayak love yourself Gitu-gitu kan Yang kayak cintai diri lo sendiri Jadi gak ada beauty standards apa segala macem Terus kayak dulu orang-orang yang kayak Orang yang rambutnya keriting tuh malu ya kan Karena mereka Iya maunya lurus Tapi sekarang gue ngelihat di tiktok gue Bahkan di instagram gue juga banyak yang sekarang emang Show herself eh show themselves gitu Kayak the real themselves gitu yang kayak Yaudah itu beauty gue tuh kayak gitu Dengan cara mencintai diri gue sendiri gitu Betul Tau gak itu berdampak kepada mainan tau Apa tuh? Jadi Barbie sekarang gue juga baru merhatiin Oh iya 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 Dulu kan kita kalau beli Barbie pasti Barbinya tuh Si kutilang itu tadi kan Bener-bener gak ada jarang banget mungkin bisa dibilang Barbie gendut gitu kan Ya Barbie gendut juga gak ada Dan ternyata kemarin pas gue ke tempat mainan gitu ya Sekarang Barbie macam-macam loh Ada yang kulitnya ada yang coklat Ada yang bener-bener hitam gitu Terus ada yang keriting Ada yang rambutnya pendek Iya kan? Terus kayak wah gila bervariatif banget ya Lu seneng loh Realet kan yang tadi kita bilang Ya kan bahwa Kalau jaman-jaman sekarang ini beauty standard tuh Gak yang harus kurus tinggi langsung putih segala macemnya Berarti all skin color is beautiful Yes Oh my god Thank you Yes very very wonderful gitu kan Tapi dulu sumpah ini juga ada trend juga gitu ya Apa tuh? Yang waktu pas tau gak Rihanna ngeluarin brand makeupnya dia Yang Fenty Fenty Beauty Itu yang terkenal banget Maksudnya emang sebelum-belumnya ada sih yang udah ngeluarin Tapi si Fenty Beauty ini tuh ada yang ngeluarin shade sampai segelap itu Gelap mungkin ya kan? Iya gue tau Dan seterang itu juga ada gitu Jadi berarti emang semua tone Iya semua tone warna kulit tuh bagus, indah, and very very beautiful gitu loh kan Tentunya Dan ini kita udah bahas juga di episode kita sebelum ya Chef Apa tuh? Yang lifestyle dan atau gak gaya berbusana gitu kan Mau sebagaimana kita bentuknya Tapi kalau kita memang percaya diri dan kita bisa show our self gitu kan Show our style gitu ya Kita tetep pasti keliatan cantik dan ganteng Benar gue setuju sih Gue setuju banget Sekarang orang tuh gue seneng banget Mungkin kalau dari gue tuh Apa ya? Hidup di Gen Z kali ya Karena Gue ngerasa orang itu lebih apa ya Lebih Gak Gak bobo fisik lah gitu Gak mengkotak-kotakan Iya Kalau dulu Kalau dulu mungkin masih yang kayak Aduh tuh gendut Ini, 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 ini Aduh gue Gue malu deh Kalau item gue harus pakai krim putih gitu Iya, iya, iya Sekarang gue seneng banget karena orang-orang udah mulai kayak Ya udah love yourself gitu Iya Suka banget gue Malah sekarang lebih ke fashion ya Iya Maksudnya gak yang kayak Mengkomentari dari kulit seseorang gitu Tapi kayak, oh fashionnya dia seperti ini ya ternyata Iya, iya Betul, betul Jadi impressionnya lebih ke cara bagaimana kita berbicara, cara bagaimana kita style Lebih ke personal orangnya ya Bukan fisik lagi, bukan beauty, oh standar tapas segala macam Iya, iya, iya Tapi lebih ke personality lo sekarang banyak yang dinilai sama orang-orang ya kan Betul, dan itu lebih keinget loh di orang-orang Betul Tapi gak usah mikirin orang-orang lain, mikirin aja diri sendiri Benar-benar Iya kan Tapi chef gue pengen nanya Apa, apa, apa Sebenernya apaan sih chef beauty standar lo nih Ya kan Dari beauty standar yang tadi lo jelasin Bener gak sih dari beauty standar yang POV-nya Genzy itu dipengaruhi juga sama media sosial Kayak TikTok, Instagram, Twitter, ya kan Damn Itu beneran kepengaruh gak sih kalau menurut lo? Kalau gue yang real sama yang gue bilang tadi Sebenernya itu sangat berpengaruh Dimana yang tadi banyak orang-orang di sosial media yang udah mulai kayak love yourself blablabla segala macem Kan itu udah kayak nunjukin bahwa beauty standar kita tuh udah berubah gitu Dari zaman dulu ke yang sekarang Dimana sekarang lebih yang gempor-gempor kayak Yaudah lu cintain diri lo sendiri, cintain diri lo sendiri Apapun bentuknya gitu Iya bener Berarti kayak beauty standar tuh udah beda Kayak beauty standar mungkin kalau di sekarang tuh lebih kayak Yaudah cinta aja mau diri lo lah gitu Gak usah pake beauty standar lah gitu Bener gue juga setuju Karena menurut gue dengan adanya sosial media ini Apalagi kita Genzy yang gak bisa lepas dari handphone ya Ini aja handphone gue disini Walaupun gak di ada tapi dia harus deket kita selalu gitu Kayak udah ada struman yang disini Iya dan kita juga tanpa sadar alam bawah sadar kita nih kayak Kayak oke gue harus pegang handphone padahal gak tau mau ngapain juga gitu kan Betul 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 Nah malah dengan adanya sosial media ini Menurut gue adalah sebagai suatu cara untuk build awarenessnya nih ke orang-orang gitu ya Gak cuman Genzy Tapi ke seluruh dunia gitu Kalau misalkan ya dengan adanya tiktok dan saya ini menjadi media penyalurnya Kalau dengan POV-nya si Genzy ini Dengan adanya apa namanya Gue ngomong apa sih Gue jadi kayak lupa gitu loh Langsung zong gitu Iya maksudnya dengan adanya si sosial media ini Jadi pengantarnya buat orang-orang tau nih open minded Kalau si beauty standarnya gak cuman kutilang loh Iya 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 Oh ternyata juga sekarang bisa ya mencintai diri sendiri dengan acara yang lain Nah lewat apa orang taunya? Iya lewat sosial media Iya apalagi ya Soalnya kan yang balik lagi ya tadi kita tuh gak bisa jauh dari handphone Betul Kita gak bisa jauh dari sosial media gitu Papa HP Terus kita gak bisa nyangkal itu emang terjadi di hidup kita sekarang kan Kayak gitu Bener banget Sangat berpengaruh sih menurut gue Pandangan beauty standar orang tuh dari sosial media tuh berpengaruh banget menurut gue Dan gue jauh lebih suka ya Walaupun misalkan kayak kita suka debate lah sama orang tua kita gitu Misalkan orang tua kita Gak usah orang tua kita ini orang tua gue gitu ya yang kayak bener-bener kayak Jel tolongin deh gitu Tolong dong di kurusin badannya Tolong dong deh biar keliatan cantik nanti Apa namanya biar dapet jodoh kayak gini-gitu Terus gue langsung berargumen gitu Gue untuk diri gue sendiri ya gue mencintai diri gue sendiri seperti ini Oke memang bener itu jadi lebih sehat kalo misalkan kurus atau gini-gini Tapi kalo misalkan gue kurus itu untuk diri gue sendiri bukan untuk orang lain gitu Dan gue gak suka statement itu aja kayak Kurusin dong untuk cari orang yang mau sama kamu Kayak kita terlalu apa ya Kok buat kita melakukan sesuatu tapi untuk orang lain gitu gue gak suka Kayak seolah-olah dengan badan lo sekarang lo tidak akan mendapatkan orang lain gitu ya Iya bener-bener Halo Halo Mam Tante Ida Tapi nyatanya anak kasih pacarnya Nah Ada gak? Nah Gak tapi gue setuju sih Belum Belum ya insya Allah Amin mungkin nanti lo berdoa ya Nanti waktu lo ibadah ya Kan siapa tau nanti cowok lo adalah Jin BTS Dunia ini tidak ada yang tau Nobody knows KUN FAYAKUN Gak ada yang gak mungkin Salah ya KUN FAYAKUN Terjadi terjadi lah Kalo gak ada yang gak mungkin apa dong Gak usah suarap nih makanya Yaudah yang penting ya Tadi bahas yang kayak Apa namanya yang tadi orang tua lo bilang Mungkin bagus sih kayak nyokap lo nyuruh lo untuk olahraga pas segala macem Buat diri gue Gitu Itu juga mungkin salah satu bentuk untuk love yourself Gimana lo dengan cara menyehatkan badan lo dengan olahraga gitu kan Mungkin dengan lebih apa ya Lebih sehat lo jadi kayak makin cinta mau badan lo gitu Makin pede gitu Ya cuman yang tadi yang bener sih yang gue gak setuju Bahwa kalo misalnya lo dengan badan lo yang sekarang lo tidak bisa mendapatkan jodoh gitu Ya kan Karena tipe orang tipe cowok tuh sekarang gue liat juga gak yang Mungkin cowok masih ada yang kayak beauty standards yang harus ku tilang tadi ya Tapi gue gak apa ya Tapi di lingkungan gue banyak juga yang kayak gak menerapkan itu gitu Ada yang kayak emang suka karena personality nya gitu Bukan karena fisiknya Tapi emang gak apa ya Gak memunafik bahwa yang dilihat pertama emang fisik kan Cuman abis itu cara ngobrolnya gitu kan Tau tuh pas lo ngobrol lo ceweknya cantik Ceweknya disikuti lang tadi terus kayak personality nya gak nyambung Mak kuring kan jadinya ya Gak ngong juga ngobrolnya Gak ngong juga jadi apa nih Iya bener kan Gak bakal nyambung juga ya Makanya balik lagi ya Oke don't judge book by the cover Oke Tapi kita ngeliatnya juga pasti ya fisik dulu Bener Yang kedua kalo gak nyambung Iya ya udah Kamu sama misalnya kita lagi liat di tempat ngopi apa tempat-tempat yang lain dah tuh ya Yang ngeliat nih pasti ngeliat fisiknya dulu kan Ya cakep nih orang Iya Mata kita gak bisa yang kayak bohong gitu kan Bohong Terus kayak oke deketin apa Pasti deketin ternyata zong atau apa gitu kan Iya bener banget Ya jadi ibaratnya gini Kita mau jadi diri kita Tapi kalo misalnya kita ngeliat orang Ibaratnya kalo nengok Bisa nengok lagi gitu ya Oh berarti nih orang Kita tau kan mana yang cantik Mana yang ganteng gitu Terus apa namanya kalo sekarang tuh banyak banget ya kayak Untuk mencapai beauty standard kita Kita tuh banyak yang kayak ada Apa namanya dengan cara misalnya kayak Sekarang kan udah banyak tuh skincare-skincare Makeup-makeup ya udah banyak banget Berbagai macam itu Berbagai macam dan sekarang udah diakses ya Dulu tuh kayak harus jalan ke storage segala macam kan Apalagi sekarang di Instagram atau di TikTok kita juga udah banyak Bisa jualan lewat itu kan Iya bener E-commerce Sambil scroll bisa beli-beli kayak makeup atau skincare dan lain-lainnya kan Iya Nah dengan itu tuh kayak menurut lo nih ya Menurut lo kayak Lu jadi makin boros gak sih kayak dengan adanya kayak Apa namanya Medsosom e-commerce Iya yang kayak lu sekarang menjadi mudah diakses Terus kayak banyak iklan-iklan yang bagus juga kan Jadi kayak kemakan iklan gitu Iya kemakan iklan Lu jadi makin boros gak sih Pertama menurut gue dengan adanya skincare ini Itu adalah sebagai bentuk kita beriakhtiar ya Beriakhtiar itu pake kolakola tuh Eh bukan kolakola Ikhpa Eh gak tau ding Maaf ya gak tau Kita beriakhtiar dengan cara menggapai Bukan menggapai tapi menuju beauty standard kita Menuju puncak gemilang cahaya Cukup-cukup ya Iya jadi maksud gue Menurut gue gue paling skincare itu sebagai bentuk Gue berusaha untuk mencapai beauty standard gue sendiri Kan kita berusaha untuk memperbaiki diri kan Ya itu dengan cara love yourself Ah dengan love yourself gue Gue dengan beli skincare Dan lagi-lagi bener Karena HP ini kita gak bisa jauh dari kita Kita bisa cari tau skincare apa-apa Ingredientsnya apa segala macam itu Cukup dari internet Benar-benar Dan semakin kita suka dengan suatu skincare gitu ya Maksudnya kita suka dengan satu skincare ini Kita jadi keterusan tuh beli yang A, B, C, D, E gitu kan Dan kita lebih menggali mencari tau apa aja sih ke manfaatnya Atau kegunaannya Atau efeknya apa Bisa buat apa gitu Jadi menurut gue ya pasti gue akan jauh lebih boros gitu kan Pasti Apalagi dengan iklan-iklan yang sekarang menurut gue Kayak iklan-iklan sekarang tuh Ada yang sok karena kita influencer Maksudnya kita ngurusin influencer ya Ngurusin iklan Ada yang soft sell, hard sell yang kayak Bisa bikin tertarik gitu gak sih Dan kebanyakan sekarang skincare ininya Berkerjasama sama siapa? Sama K-pop Idol Iya benar-benar Tuh Apalagi sekarang Gen Z lagi Kerawan racun-racun K-pop kan Korean Wave Korean Wave Itu sangat-sangat big impact ya Gak cuma di Indonesia Tapi di seluruh dunia gitu kan Di seluruh dunia Semua orang tuh mau ber Ih gue pengen banget kayak dia gitu kan Kayak Idol ini Jadinya ya Si skincare ini kerja sama-sama sama dia Ya biar brandnya kan dibeli sama kita nih Bener kita Kita yang kemakan Yang jadi boros Yang jadi boros Yang jadi boros itu kan Tapi gue satu yang main set gue adalah Oke gue boros skincare Tapi menurut gue skincare itu investasi sih Iya Jadi kayak yaudah gue merawat diri gue sekarang Gak cuma efeknya buat hari ini Tapi untuk esok hari dan hari selanjutnya Betul Betul Jadi gue gak pernah ngerasa gue buang-buang uang di skincare Tapi gue buang Ya udah boros tapi boros yang kayak Bermanfaat untuk nantinya ya Untuk nantinya Gak sekarang juga gitu kan Tapi lo pernah gak kayak lo beli skincare Karena lo kemakan iklan Terus gak cocok misalnya Muka lo jadi kayak gimana-gimana gitu Pernah Karena gue ngeliat Apalagi gue anaknya ngeliatnya Males baca ingredients ya Jadi gue ngeliat dari kemasannya Kalo kemasannya bagus Yaudah gue beli ya Oh lo lebih ke ini ya Aesthetika produk ya Aesthetika produk ya Bukan ke ingredientsnya ya Iya jadi kayaknya untuk Temen-temen strategi marketing ya Yang pengen membuat kemasannya itu Semakin menarik Yaitu gue Itu gue yang beli ya Itu gue yang beli Karena lucu banget Gue gak bisa deh kalo ngeliatin gemes Iya tapi skincare sekarang Makeup-makeup sekarang Juga ya ini ya Gemes-gemes ya Masa aneh-aneh bentuknya bener Masa ada yang collab sama KFC Yang menurut gue tuh Out of ini ya Out of apa Out of mind Out of the box Out of the box Terus kita Eh ini gitar banget dong Terus kita Kok ini bedak gak rasa kayak Eci ya Kemakan iklan Kemakan iklan Jadi ya gue setuju Dengan adanya e-commerce ini Apakah membuat uang gue terkures? Iya Tapi saya tidak menyesal Karena memang untuk diri saya sendiri Untuk investasi Untuk menjaga kulit ya Kalo lo skincare tuh Lebih kayak skincare yang bener-bener skincare gitu ya Kayak saya rumah apa segal macam bla 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 Oh bertahap set Iya satu set gitu Yang ada apa sih kalo itu Tahapannya apa? Toner Serum Night cream Moisturizer Iya day night Night cream sunscreen Lo begitu gak? Gue iya Apa sih? Gue iya tapi kadang-kadang gue suka lupa Makanya Jadi kalo gue capek Aduh ndahlah Terus kalo misalnya Kan katanya skincare gak bisa di skip-skip gitu kan ya Kayak kalo lo gak pake hari ini Besok kan harus dirawatan Kalo gue yaudahlah berdoa kepada Allah SWT Kalo misalkan Lebih ke ikhtirah Iya ke ikhtirah Kalo misalkan yaudah kita akan cantik apa adanya Karena cantik gak dari luar Dari dalam diri juga Dalam diri Tapi diri lo busuk mas Nah itu dia Makanya dibantu oleh skincare Walaupun diri lo busuk Buka lo yang gak busuk Setidaknya kalo dalam udah busuk luarnya jangan busuk dong Itu dia dong Gimana sih Yaudah itu menurut gue Menurut lo penting gak Dan menurut lo juga Apakah Menurut gue Apakah uang lo terkuras dengan skincare Karena skincare mahal sih Mahal-mahal Mahal banget Tapi Kenapa ya Tau gak skincare Lo tau gak yang ada merek luar negeri lah Semoga aja lo tau yang maksud gue Itu tuh kayak moisturizernya aja tuh 3 juta 2 juta gitu Masya Allah Itu berapa gaji gue cuma buat moisturizer Kan gue ini ya Dulu gue sempet kayak Jadi admin online shop skincare gitu Skincare Skincare dan makeup segala macem Dan itu tuh banyak banget loh yang beli jam Kayak Maksudnya kayak Mereka berjuta-juta Bahkan belasan juta Mereka beli untuk skincare Iya tetep beli gitu ya Tetep beli Sumpah gue kayak Lo tau gak sampe kayak Gue pas ini-ini dia Apa namanya Balesin dia Gue mikir kayak Ya Allah ini duitnya gak sayang ya Padahal gue yang jualan kan Iya Ya Allah kok duitnya gak sayang ya Bener-bener Terus gue mikir ini duit dari mana ya Buat skincare aja Berapa-berapa juta gitu kan Iya iya Itu baru satu loh Apalagi tadi rangkaiannya banyak kan Bener-bener Ini satu nih Terus dia beli rangkaian lainnya kan Yang rangkaian lainnya aja tuh ada yang 5 juta Berapa juta gitu anjir Gila karan ya Kalau gue menurut gue Gue gak terlalu Mentingin skincare sih Gue jujur Gue tuh orangnya Apus makeup kelar Apus makeup kelar Tapi Salah satu skincare yang sangat-sangat gue Pakai sampai sekarang Ayomi Yang gue sangat Tidak pernah skip Sembah gitu Yang gue keep banget itu adalah sunscreen sih Karena ternyata Gue cukup serem sih Kalau misalnya gak pakai sunscreen tuh Kayak gue baca-baca tuh cukup serem Kayak nantinya Buat nanti tua Mungkin sekarang kayak gue gak Apa ya gak merasakan dampaknya Tapi pas nanti lo udah besar Udah tua Udah tua say Itu bener-bener ada Ini apa sih flag hitam Iya bener Kayak gitu Bener-bener Kan banyak orang tua yang ada flag hitam ya kan Mungkin pada jaman dulu emang belum ada skincare Saya Belum aware Belum aware gitu kan Mungkin kayak yang gak se-ini sekarang lah Setrend Sekarang juga gue bisa bilang skincare jadi trend sih Bener-bener Karena dari anak SMA SDIG sepubu-sepubu gue Teponakan gue tuh pada pakai Pada pakai skincare Wow gue aja pas baru berduit Beli-beli skincare gitu Maksudnya lebih mau mendalami soal skincare gitu ya Iya emang sekarang makanya orang-orang tuh kayak Mungkin karena ada beauty influencer gitu Itu kali ya Yang kayak lebih Apa ngenalin tentang beauty stuff gitu Jadi kayak orang lebih aware tentang skincare dan segala macemnya gitu kali ya Belum kan kita kayak Ya Allah waktu SD tuh gue bener-bener Kucol banget Kucol banget Anjir Makanya kita glow up dengan ada skincare skincare Tapi emang seberapa penting sih buat lo Si fisik ini gitu loh Anjir Menurut lo fisik tuh penting gitu Fisik tuh penting Maksudnya kayak Apakah fisik itu penting bagi lo fisik kita Sekarang nih penampilan Penampilan kita Bukan penampilan kalo penampilan kan baju kan Oh iya Muka ya gue Muka ya gue Muka ya lu Rambut lu gitu kan Sebenernya Penting sih Karena kan pertama kali Yang balik lagi gue bilang Orang pertama kali ngeliat gue Itu adalah bukan Cara gue ngomong Cara gue Bersikap ke segala macem Appearance kan Yang pertama kali dilihat adalah appearance gue gitu kan Jadi kayak orang bisa melihat Orang lain itu Dengan Cuman dari tampilannya doang Walaupun dia belum pernah ngomong kan Jadi menurut gue fisik itu Tampilan itu penting Gimana sih cara ngomongnya ngerti kan Fisik penting Kalau gue juga penting Tapi karena Ini apa namanya Gue melihat apakah diri gue bagus Di kaca Rapi gitu kan Rapi, knit and clean gitu Iya Bukan centil Tapi ya Kayaknya semua orang Iya centil banget 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 Tapi maksudnya Semua orang pasti merasakan itu Entah cewek cowok ya Kita gak ada gender gitu Cowok juga pasti ngeliat Ah rambut gue kayaknya udah kepanjangan Rambut gue pengen dicukur Berarti kan itu salah satu bentuk Keueran dia sama fisik dia kan Gitu loh Melihat Apa gue kayaknya Pipi gue lagi jerawatan Ah gue pake ini ah gitu Atau kayaknya Perut gue gak kotak-kotak nih Gak suspect Ah gue kayaknya pengen Nge-gym gitu Jadi menurut gue penting sih Fisik gue Iya penting sih Kayak Terus kalau sekarang Kalau cewek cowok kan pake makeup gitu ya Kalau pergi gitu Gue pernah kayak Lu tau lah Gue kan orang suka makeup ya Walaupun kayak Ya udah begini-begini aja Mungkin ya Cuman gue emang suka makeup Terus kayak Beberapa kali gue dengar Orang bahwa Dibilang kayak Gue cantik karena makeup doang Iya bener-bener Karena lu makeup lu Tapi maksud gue kayak Ya udah itu emang diri gue Emang diri Gue suka makeup Ngerti gak sih? Gue dander untuk diri lu bukan lu Iya bener-bener Banyak orang yang mikir Kalau orang makeupan itu Untuk biar dilihat Dilihat cantik buat orang lain gitu Iya-iya Ya itu memang benar gitu Tapi Balik lagi kalau kita Berarti ya Gue juga setuju soalnya Gue itu make up Untuk Apa Biar muka gue proper Ngerti gak sih? Biar rapi kelihatannya gitu loh Iya-iya biar gak kayak Baru mau ngetidur gitu Kalau gue emang kayak gitu ya Menonjolkan Menonjolkan kalau kita tuh Prepare rapi Dan kita siap untuk Melakukan suatu kegiatan gitu Jadi kita make upan Dan menurut gue Untuk Sebagai salah satu cara Buat gue terlihat Lebih nice aja gitu Lebih neat and clean tadi kan Iya bener Gue juga setuju Tapi ada juga tren yang bilang Kalau misalkan No makeup makeup club gitu Kayak Gue kalau gak makeup Kayaknya Terus cowok juga suka bilang Gue lebih suka cewek tuh yang gak makeup Iya-iya Iya Iya paham Gue juga suka Orang yang gak makeup kok gitu ya Tapi dengan makeup itu gak salah Menurut gue Iya-iya kayak Ya udah lu Apa namanya yang Skincare-nya air wudu Lu tau gak sih lu? Ah gue gak usah skincare Gue pake air wudu Ayo gak pake duit Bagus Beribadah itu sangat bagus Bagus Air wudu juga menjadi salah satu efek ya Dari kecahayaan muka kita Mungkin ya Tapi kayak apa sih Ada tau yang kayak Apa namanya Ada di tiktok gitu Dia kayak Aku tuh cuma pake bedak bayi Gitu-gitu Terus abis itu ada Terus abis itu ada Ada yang nge-stitch videonya Kayak ternyata tuh bedak bayi tuh gak bagus tau Buat muka lo Banyak asumsi-asumsi Iya Makanya Kayak gitu-gitu kan Emang pro kontra Syaf Bener Maksudnya pasti ada yang setuju sama statement kita Ada yang gak juga Iya ada yang setuju Tapi ya Kalau menurut kita ya makeup mah Penting Iya gue penting sih jujur Karena biar gak keliatan ngantuk gitu Iya Kalau gue tuh gak pake makeup karena bau mata gue kan hitam ya Simgadang tuh Simgadang tuh Simgadang Simgadang Ya banyak alasan orang pake makeup tuh banyak alasan Gak cuman untuk Ya itu bentuk cara percaya diri dia Betul Gue kesel Soalnya waktu itu gue pernah digituin gel Apa sih Pernah diapain Itu yang tadi gue bilang Katanya cantik karena makeup dua Ya udah thank you Thank you Iya thank you lo udah Dia kayak Enjing lo Eh gue juga enjing Enjing tuh bukan anjing lagi Enjing lagi enjing 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 gitu Berarti ya Menurut lo ini Perannya skincare sama si makeup itu berarti berperan lah buat lo ya Iya dong Karena tadi yang gue bilang makeup itu bentuk kepercayaan diri gue gitu Yang kayak Kalau gue keluar rumah gue pengen keliatan fresh ya udah gue pake makeup gitu Iya Buat gue kalau skincare jujur ya Jujur banget ya sorry banget Gue belum lihat skincare itu adalah sesuatu yang harus gue pakai gitu Kecuali sunscreen yang tadi gue bilang Urgensi Urgensinya lo belum menemu berarti ya Iya gue belum yang kayak mungkin di kemudian hari ya Cuman yang yang baru ke impactnya ke gue tuh adalah sunscreen tadi yang baru ngena banget ke gue gitu loh Bener bener Kalau gue sebenernya biar gaya aja sih pake semua skincare Anjing Lu karena kemakan iklan tadi kan Nah Eh buat iklan Instagram Ya TikTok Lu masuk deh ke dia apa sih dibeli deh Iya bener Gue beli semua gue beli Gue jeban-jebanin deh Kan lucu Iya 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 Terus kayak Ya deh deh kayaknya harus merawat diri gue Oke biar lebih Lebih kemayu Lebih cantik gitu kan Betul Terus kalau misalnya temen-temen kita yang kayak pada pake skincare ini kita gak mau ketinggalan Iya gak mau kalah Gak mau kalah Terus-terus banyak juga skincare tuh ya Kok jadi kayak rumpi banget ya Shay Iya gitu Maksud gue kayak banyak temen-temen gue juga yang beli skincare karena mereknya Padahal ingredientsnya juga gak terlalu begitu cocok Jadi ya karena mereknya A kayaknya bagus deh lagi trend di kalangan orang-orang gitu Ya udah gue beli deh Jadi ya emang karena kemakan trend atau gak kemakan iklan Eh jangan dimakan aja tuh skincare Iya kan Kemakan BA nya Kemakan BA nya Orang-orang Korea gitu kan Temen gue ada yang beli white labnya atau Gak boleh ya Gak boleh ya Iya udah gak boleh Jangan toko-toko Neat Salah bukan white tab Bukan ya jangan so tau Beli knit Beli knit gitu ya Karena BA nya tuh salah satu kpop idol Jadi kayak anjir gue ngefans banget sama dia tuh Sebenernya itu strategi marketing ya Iya strategi marketing Beli skincare si brand tersebut karena BA nya ini Ya itu sebagai Ya bener itu penunjang strateginya lah Nah kalo misalkan BA nya lu mana ada yang mau beli Ya paling keluarga lu Iya Ya buat beli kasihan Beli kasihan tuh Beli dah Iba dah Iba Iba Tapi gue pengen tau dulu deh Gak usah kita ngomongin skincare sekarang Lu tuh awal-awal gimana lu pake skincare sama makeup Coba Mungkin pertama kali gue kenal makeup itu waktu gue TK Ya Allah Makanya lu mensnya cepet deh Centil soalnya Emang lu mens kapan coba Lama Gak beneran gue kipu SMA gue SMA tuh main Wah lu telat sih tapi bener Telat banget ya gue centil ya Ya Allah Ya Allah Neng Centil Kurang jauh main lu Neng Kurang-kurang dalam Nah Gimana kalau TK Oh ya gue TK Karena nenek gue itu emang suka makeupan gel tiap hari Yang melihat Yang full face gitu beneran Yang set ya Set banget ya Yang foundation eyeshadow blablabla gitu Nah itu mungkin bentuk love nyokap eh tante gue eh nenek gue gitu ya Jadi siapa sih sebenernya ini mau tenta lu atau siapa? Nenek gue Nenek gue Iya nenek lu itu Yang tiap hari makeupan segala macam ada disitu Nah karena gue tuh apa ya Sering bakal teman nenek gue Nah pas semakin gue semakin besar semakin besar gue tuh Belanjar Jadi tertarik sama makeup Gel Terus kayak Pas SMP belum ngerti Ya kan dulu kita SD SMP nggak ngerti makeup kan ya Maksudnya kayak cuman tau-tau doang gitu kan Nah pas SMA itu Mulai deh tuh ada Instagram yang kayak kenalin-kenalin makeup Terus kayak Jaman-jaman lip tint, alis Ya lip balm Kayak gitu-gitu pokoknya yang makeup Baru yang basic tuh kecil-kecil ya Basic-basic deh tuh Nah terus gue akhirnya Terus ada Dulu tuh jaman-jamannya beauty vlogger di Youtube Itu baru-baru lagi tutorial makeup gitu-gitu kan Terus akhirnya gue coba tuh gue beli-beli kan Makeup sendiri tuh gue beli-beli Ternyata Gue ternyata gue tertarik dengan makeup Terus ternyata tangan gue ini tuh Mungkin disendi kayak melukis dan lain-lain tuh nggak bisa Tapi gue ke muka orang tuh bisa anjir Ternyata MUA Iya terus gue kebanyakan nonton ini kan Youtube Terus akhirnya gue Ini anjir Karena temen gue ngeliat gue jago makeup kali ya Waktu gue ciris kan makeup tuh emang ya Terus akhirnya gue jadi MUA Dulu SMA Demi Allah gue Sempet Dan kayak 100 ribu Dulu gue dandanin temen gue Ini anjir Temenin apa? Wisuda Bts 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 ya Foto buku tahunan Foto buku tahunan Temen gue ini lumayan anjir itu gue Maksudnya satu orang 100 ribu Terus yang dandanin itu lima orang apa ya Lumayan kan satu hari 500 ribu anjir Ujung-ujungnya duit ya Shay Bener-bener dong apalagi Terus gue sampe buka Instagram gitu gue Emang niat ya Emang niat Terus abis itu kayak Eh kok males ya Gitu anjir Jadinya dandanya buat diri sendiri Tapi ada sih sekarang kayak gue dandanin Siapa temen gue yang mau Yang butuh Yang butuh aja gitu Betul dari TK ya Shay Dari TK ya gue kadang ngeliatin Bener-bener Ngeliatin nenek gue kayak Oh ini makeup nih kayak begini Percikannya dari nenek lu Bener-bener Terus tapi dulu tuh Kalau yang dulu tuh kayak lebih ribet gitu Gue gak tau kenapa ya Kalau nenek gue tuh banyak inak-inunya gitu Kalau sekarang kayak lebih nge-pack gitu Kayak misalnya nih blush itu udah dicampur sama bronzer Sama ini kan satu pack begitu Kalau dulu tuh kayak kepisa-pisa gitu Ya itu kan karena teknologi Teknologi, innovation, industry 4.0 Tadi gue udah fuck the world Itu alay banget Siap-siap Kalau lu gitu Tadi lu gitu aja fuck the world Itu alay banget Itu alay ya temen-temen Itu alay banget Nah kalau lu Eh kalau skincare Kalau gue ya itu bener dari itu tadi YouTube Dari YouTube ya Kan karena Terus kayak dibilang kan Kalau misalnya makeup lu tuh tebel Terus kayak Bisa menimbulkan jerawat Atau segala macem kan Efek-efeknya ya Nah akhirnya tuh skincare masuk ke hidup gue Tapi abis gue gak bertahan orangnya Kayak yang malem harus telaten begitu Kayak harus ada night routine-nya ya Shay Night routine Ya kan Night routine and morning routine ya kan Bener-bener Oh sampe tau gak? Gue tuh bikin YouTube tau Demi Allah gue bikin YouTube Tentang dulu Tentang dulu Makeup tutorial Ya kan Dulu kan emang YouTube Di SMA itu kan emang yang gede tuh Kalau gak salah beauty-nya tuh lumayan gede ya Sekarang Kalau sekarang kan beauty lebih banyak Instagram dan TikTok ya Kalau gue liat Pasti TikTok lah sekarang sih Nah YouTube tuh Dulu tuh kayak gede banget kan beauty-beauty-nya Terus gue bikin Demi apapun gue kaget juga Viewersnya tuh udah seribu apa ya Lima ribu gitu gue lupa Subscribers gue Terus abis itu gak Pas gue nonton lagi nih Jaman-jaman kuliah gue malu banget gue hapus Semuanya gue hapus Padahal tuh gue udah banyak banget bikin video anjil Padahal bisa jadi duit loh Shay Tapi gue kayak lebih Belom pede Belom pede Oke gue Ya Allah gitu Lo pede nih begini nih gitu Bener-bener Tapi udah berani dengan bikin akun YouTube loh Shay Iya-iya gue juga Selamat sama diri gue gitu Selamat ya gitu Iya selamat banget Padahal gue pas nge-press schoolnya Lu ngapain sih Shay Buang-buang waktu aja Buang-buang waktu gitu kan Tapi ya udah gitu Ya udah Tapi lu sekarang cari di YouTube udah gak ada Iya udah gak ada Udah di blog udah Malu Udah ilang gitu ya Kalo gue Gue itu makeup itu kayaknya Gue centila tuh baru sekarang Kan gue baru puber Gak waktu dulu tuh Waktu dulu tuh gue taunya cuman ya Basic just lip balm Lip tin gitu Gak gitu kan Lip balm, lip tin ya Tapi gue jarang banget Karena gue mager Dulu kan laki berat ya sih Anak kereta itu kan Parah-parah angker Anak kereta gitu kan Jadi kayak waktu SMP Maybe kayaknya baru SMP Nah terus baru makeupnya tuh Pertama kali Oh gak Gak cuman lip tin Pasti semua orang tau Mars Oh Mars Anjir Mars Mars Yang kuning Yang kuning Sampai udah ada varian barunya Maksudnya yang kayak dikasih compact powder Apa gitu-gitu Tapi semua orang pasti tau Mars Mars Dan pipi lo Sama alis Alis tau gak lo yang Alis yang mana oren Pasti semua orang Udah mukanya tuh terkena itu dulu Baru ke skincare-skincare sekarang gitu Dan itu gue mencoba itu kan Udah waktu SMA juga gue gak terlalu tau foundation apa Pas baru kuliah awal-awal sih Karena lo temenan sama temen lo yang cintil 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 ini gitu Emang faktor temen juga Tapi gak cuman faktor temen Tapi gue udah ngerasa kayak Ih kayaknya gue butuh Udah makeup-an deh Gue ngerasa Pendewasaan diri lah dengan makeup itu Dan gue tau gak waktu SMA Gue gak MUA Pas graduation Lo denen sendiri? Gue denen sendiri Itu lo bisa Anjir? Iya Gue tuh orangnya mau Mau coba tapi gak gue terapin Lo kayak yaudahlah gitu Yaudahlah gak ada duit gitu ya Itu benar Iya maksudnya kayak gak yang terlalu intuit banget lah Mungkin karena dulu gue gak kepo ya Gue gak cari tau gitu Pas udah kuliah Yaudah duit gue kalo ada mutasi BCA itu ya Langsung tuh Semua skincare-skincare gitu Karena udah makin mau tau Sebenernya basicnya kepo dulu tau Kepo dulu kayak Ih gue pengen coba gitu Ih gue pengen FOMO-FOMO kan gue sih paling FOMO kan Iya banget Pengen coba apa gitu-gitu Dan jadinya Eh suka ternyata dengan rutinitas itu ya Kayak sebelum tidur pake skincare Pas mandi juga pake skincare gitu-gitu Jadi sampe sekarang Karena lo emang anaknya telatan sih Kalo gue liat Kalo gue kan emang anaknya agak gimani Bener Dari lu tuh keliatan geresek-gerusek Tapi kayak Ya gue lebih suka yang kayak gitu-gitu Iya emang gue begini gitu loh Mau gimana lagi Kalo lo kan enggak Gue kureng sih Kureng Ya udah deh Nah itu kan tadi kita ngomongin kayak Ya udah Apa namanya Skincare, makeup gitu Nah ini kalo lebih ke fisik nih Lo tuh pernah kayak Ini gak sih Kemakan iklan slim Eh Slim product gitu Oh ya kayak buat menguruskan badan gitu-gitu Menguruskan badan gitu-gitu Karena beauty standards yang dulu orang gitu Kutilang Kutilang tadi Kutilang tadi gitu Gue cuman tau doang ya Kalo gue coba Kayaknya gue gak pernah coba deh Karena gue lebih kayak yaudah legowo Lebih kayak Oke gitu ya Gue legowo aja Aduh demi awal kaki gue keramah Iya sama-sama Gue juga gimana ya Iya gitu Kita harus pura-pura Iya jadi Kalo gue lebih legonya karena Kayak gak mau Mentingin itu Kayak yaudah Tapi gue tau banyak stream-stream Dan orang-orang juga Kayak mungkin Ada catering diet juga gitu kan Betul sekarang ya udah banyak lah Tapi kalo lebih ngomongin soal teh Teh yang menguruskan badan Atau obat Pil atau gitu-gitu Gue kayaknya enggak deh Enggak-enggak Bukan gak percaya Tapi gue gak nyobain Tapi lo diet gak sih orangnya kayak Diet atau apa Jaga makan gitu Gue lebih ke olahraga daripada diet Ini pasti kalo orang-orang yang tau gue Nah just apaan olahraga aja lo Orang-orang yang tau gue Gak tapi ada sempet sekali lo Snapgram Eh beberapa kali lo snapgram olahraga gitu Parah Nah itu Gue lebih mau olahraga daripada gue diet Daripada lo ngurangin makan ya Iya Gue gak mau ngurangin makan Kalo lo kan beda Lo kan lebih mau ngatur makan Daripada olahraga Karena olahraga gue males Nah Jadi kita kembali ke disitu Benar Benar Cuman ya menurut gue Kalo dengan ada pil-pilnya gitu sih Tapi gue lebih khawatirnya ke efek sampingnya ya Karena kan gue gak tau tuh kan Semua itu kan buat instan ya soalnya Betul Dan semua itu butuh proses say gitu Jadi kayak udah enjoy di proses aja Tapi ya oke Balik lagi orang-orang juga pasti gak terlalu Suka dengan proses itu ya Maunya ngeliat hasilnya Benar Benar Gitu Oh ya Allah Kira ya Nah kalo gue dulu Jadi gue pernah kayak ke dokter gitu kan Gue sakit demam Eh gak gue sakit kaki gue Gara-gara gue Dulu ekskul gue cheers kan Hmm sakit Terus kayak sakit Apa sombong loh cheers Gimana sih Itu kan ada di episode sebelumnya Iya bener-bener Berarti kalo yang belum nonton gue gak tau Iya Makanya nonton dulu Nonton dulu Ntar disangka sombong gue nih Nah terus kan olahraga Maksudnya kalo di cheers emang Bagian kaki tuh sangat dipake banget Iya bener-bener Mungkin lo liat tangan gitu Tapi emang semua itu pake kaki Jadi tenaga kaki itu lalu angkat gitu Nah terus gue sakit banget kaki gue tuh yang kayak Ngilu banget kalo napak gitu loh Di bagian engkul gue Terus abis itu pernah tuh gue ke dokter kanjel Nah dokter itu kayak Seri banget tapi ibu-ibu gitu loh Ya udah-udah pokoknya udah jauh lah di atas kita lah Mungkin udah dibilang ke kayak nenek gue lah gitu Terus pas gue dateng Terus dia bilang Ini bukan karena kaki kamu Eh karena kamu olahraga kali Tuh kamu liat badan kamu gak bisa nopang kaki Eh kaki kamu gak bisa nopang badan kamu Terus gue kayak anjing gitu kan Gila gue sakit hati banget kan gue digituin Akhirnya gue diet dengan cara yang salah Tapi gue gak minum pil sih Tapi kayak cuman makan sekali Kayak gitu-gitu doang anjir Gara-gara omongan orang kan Terus kayak apa namanya Gue akhirnya diet yang cuman makan sekali Tapi makannya tuh gak nasi Kayak kentang gitu-gitu doang kan Yang langsung sih ya Gak ada adaptasinya Sebenernya kayak gue diet itu bukan karena gue ingin diet Tapi karena omongan itu Terus akhirnya gue kayak diet segala macem Gue sakit yang kayak Ampe peri apa segala macem Pokoknya yang sakit-sakit begitu lah ya Nah itu tadi makanya gue bilang Karena beauty standard orang itu Maksudnya beda genzi sama yang dulu kan Gere-gere badan apa segala macem gitu loh Nah itu dia gue agak sebel pada saat itu Terus dari situ gue realize Pas gue sakit gue bilang Gue mikir kayak Apa namanya berarti Gue harus mencintai diri gue dulu Ngerti gak sih lo diet karena diri lo Karena merasa diri lo Tuh gini-gini gitu Karena emang POV dia itu banyak-banyak loh Eh banyak-banyak Banyak macemnya Maksudnya kayak ada yang bilang Ada yang bilang diet itu untuk sehat Iya Tapi ada diet untuk menguruskan badan gitu Dan cara diet itu sekarang banyak banget Banyak banget Ada yang diet Ada sekarang banyak ini tau Apa kayak Nasi diganti shirataki Dulu kan mana ada ya Iya kan Produknya juga sekarang udah banyak ditemukan di mana-mana gitu Lebih gampang Lebih gampang Terus kayak Ada catering diet Itu lebih gampang lagi Kita tinggal makan doang Gak usah ngitung-ngitung kalori Gini-gini Iya udah langsung ada kalorinya Iya Terus sekarang yang orang-orang kayak ganti susu yang dari yang ke dairy Eh jadi almond Iya jadi almond Atau yang kayak oat gitu-gitu kan Keren deh sekarang Sebenernya tuh Nah itu juga Diet itu dijadikan lifestyle juga Iya Ada yang Dan apa-apa Kalau yang berbau diet tuh katanya mahal Kata orang Kata orang Karena bahannya ya mahal ya Karena bahannya Makanya dilihat dulu Jangan buat gayanya Tapi emang ingredients vegan tuh mahal Iya iya Terus kayak sekarang tuh diet ada banyak banget yang kayak Ada defisit kalori Jadi lo gitu Iya lo makan apa aja Tapi jangan melewati Batas kali lo per hari Iya iya Makanya macem-macemnya Udah lo pasti paham kan udah Nggak usah dijelasin di podcast ini Iya udah deh Udah kelar Pasti lo tau Iya pokoknya lo pasti lo tau lah Lo beauty soalnya kan Iya kan Beautiful wonderful Indonesia Hahaha Ya pokoknya sebenernya Hari ini kita emang ngomongin beauty ya Beauty ya Kita udah bahas apa aja dari awal Coba Tadi beauty standards Yang beda ya Dulu jaman dulu dengan jaman sekarang Khususnya di Gen Z Ya khususnya di Gen Z Yang dimana beauty standards nya tuh Nggak yang kutilang tadi ya Udah open minded Udah open minded sekarang Terus abis beauty kita ngomongin skincare and makeup Make up Ya kan Gimana sih seberapa penting ya kan Iya dong Bisa berapa orang juga Lebih aware atau engga sih Pake skincare and makeup Dan terpengaruh gak sama media sosial Nah kita balik lagi tuh Karena kita Gen Z kan Semuanya berapa? Semuanya berapa? Hei 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 Yaudah dan akhir-akhirnya Kayaknya juga cerita Gimana sih pertama kali kita kena make up Dan kalian juga bisa cerita loh Iya loh Dan kalo misalkan ada cerita yang paling menarik Ya hebat Kita gak ada Gak ada hadiah Jangan harap gitu ada hadiah-hadiah Coba aja nih Ini aja hari ini gak ada minum nih Gak ada nih minum hari ini Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Kayaknya makin kesini gue perhatiin episode-episodenya Oh ilang nih lama-lama nih Lama-lama meja ditersingkirkan Mikrofonnya Kagak ada gininya Udah kita lama ngomongnya nih Kamera Lama-lama hilang Lama-lama kita gak dipanggil lagi podcastnya Gak ada yang tau nih Makanya tolong di like, komen, subscribe, dan share Subscribe ke temen-temen kalian dong Subscribe Iya dong Subscribe Kan kalian beautiful, wonderful Indonesia Jadi pokoknya Terima kasih yang buat nonton vlog kita hari ini Vlog Podcast Terima kasih yang udah nonton podcast kita hari ini Podcast kita bisa didengerin di Spotify Youtube Udah Udah Gak ada peng lain Makanya Di subscribe dulu dong Mau di Spotify, mau di Youtube Tapi ada di Instagramnya sekarang ya Instagramnya ada di sini Jangan lupa podcast Underscore dong Underscore dong Ini Youtube kita Spotify kita TikTok kita Ini ada Dinasaurus Ini ada T-rex Biar editornya Aduh betul Tolong ya Ini malu banget kalo kita gak diedit ya Gak ada, malu Biarin nih Gue perhatiin nih kalo gak ada Kalo gak ada Bisa-bisa kita ngambek Gak mau lagi gue Udah Jamek ngomong See you in another podcast Potece 間 Dan Ding Ding dong.